Hai selesai kembali ke bersama gue sinyal yang di channel online kun lagi cuy 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 ya jadi di video kali ini seperti yang ada judul petun-tunnel usah apa sih ya jadi seperti yang di judul ataupun ah ya jadi seperti yang ada di judul ataupun ditambil gua bakalan memberitahu kalian sedikit informasi yang tidak berfaedah sebenarnya enggak ada tujuannya gitu tapi ya kita mungkin bisa sedikit menambah wawasan kalian yaitu adalah gua bakalan membahas tentang genre-genre yang ada di nekopoid mungkin dari banyak dari kalian mungkin enggak tahu gitu artinya ini apa ini apa ini apa ya jadi bahkan gua bahas tuntas di sini tapi ya gak semuanya gua tahu gitu ada beberapa enggak gua tahu dan ya ini bener-bener pure dari gua sendiri maksudnya ya ini bisa salah dan bisa bisa juga bener gitu dan udah melakukan research ke beberapa Google intinya gua bakalan membahas yang gua tahu aja lah yang gua tahu dan ya mungkin ada yang salah dan jika emang ada yang salah kalian bisa koleksi juga bawa tapi ini tapi enggak ada tapinya juga sih ya jadi sebenarnya sih gua jujur-jur aja nih pengen keluarlah dari konten nekopoi ini dari yang masuk artian jaga pengen lah buat konten tentang nekopoi lagi pengen hilaf lah pengen hijrah gitu dari konten-konten yang enggak bagus ke konten-konten yang normal normal lagi tetapi ya responnya kegak ada yang bagus men hehehe kemarin tuh gua udah buat video mencoba untuk mereview makanan ya videonya yang ini itu yang nonton dikit bet dan di channel ini yang nonton banyak tuh cuman nekopoi doang kan anjing tapi ya gimana cuman ya akhirnya balik lagi gitu itu sudah nyerah juga sih sepertinya ya jadi mungkin kalian tonton lah tuh video yang nge-review makanan kalian boleh komentar apapun disitu kalian bahwa bang jelek bet lu atau apa segala macam komentar disana nilai dulu yang penting nonton dulu cuy oke kalau nonton gua kasih linknya dia di bawah deskripsi atau supaya cepet ada di layar kanan HP kalian ada tulisan i nah itu kan pencet aja dan kalau pencet video video yang udah gua rekomendasiin Nah itu langsung kesana cuy kayak cepet selebos kuih dan ya tanpa lama-lama kita bakal masuk ke videonya video tentang membahas genre nekopoi tapi nih cuy ya jangan lupa follow Instagram gua dulu at Leon X dan Facebook gue lewat wibu dan subscribe channel ini komentar paling penting share kebagi share bagi ke teman-teman kalian dan like juga cuy ya semuanya ya ternyata kita langsung masuk aja videonya cuy ya jadi tiga nekopoi ini ada 362 Gentry Oke dan ya kita langsung mulai aja dari yang pertama cuy yang pertama dari uruf A jadi dari A pertama adalah adalah ada action di action adalah ya sebagai namanya action adalah aksi ya yang mungkin dalam scene-nya itu ada unsur-unsur aksinya habis tembak-tembakan terus ngewek ya gua nggak ngerti ya pokoknya ada aksinya C dan next ada ahegau ahegau yaitu jadi ahegau ini sebenarnya gua nggak terlalu ngerti juga gimana tapi ahegau ini adalah ekspresi yang sangat ikonik di hentai jadi ya mungkin bagi ini kalian udah pada-pada tahu lah wibu-wibu akut ya wibu-wibu nolab yang garis keras jadi ahegau ini adalah ekspresi kenikmatan yang ada di film-film hentong ya contohnya seperti ini nah itu dia cuy yang matanya juling dan lidahnya keluar seperti ular ya seperti itu dan dikit kayak ya sange lah bisa bilang gitu tapi versi hentong ya ya gitu dah sempat ngertian gua dan mungkin kalian punya pengertian lain-lain komen di bawah cuy dan next ada anal anal ini sebenarnya eh kurang nggak ngerti juga gimana maksud tepatnya gimana tapi yang gua research segala macam yang gua dapatkan adalah genre yang dimana titiknya ini masuk ke dalam burit biasa kan dipusing di depan tapi ini lewat belakang gitu gue nggak ngerti maksudnya gimana cuman ya yang gua dapat gini ya udahlah kalian ya nggak ngerti nih pendapat gua dan next next ada armpit ya ampin seperti namanya adalah ketiak gua nggak ngerti spesifikasi gimana fetisnya ketiak dan mungkin di armpit ini ada anime begitu tapi ketika gua research kemarin gua pencet genre amplit dan nggak semua anime tentang amplit gitu banyak-banyak anime yang keluar dari genre amplit karena ya di Nekopo ini semua anime tuh kayak gendronya semua digabung-gabung dan bermacam-macam Oke next ada next ada BDSM BDSM adalah kepanjangan dari bondage disiplin sadism mossa sim eh masuk sims sims masos james ya gitu dah cuy itu adalah kepanjangan dari empat angka empat huruf empat kalimat empat huruf ya gitu ada bondage disiplin sadism mossa sims sebesar masa ngomongnya gue ngerti arti tepatnya apa cuman ya ini kepanjangan dari empat kata itu cuy next ada Bikopai Bikopai ya seperti genre favorit favorit-favorit orang-orang tuh yaitu adalah tete gede ya mungkin banyak kalian yang suka Bikopai dan ya gue termasuk nunggu kak next-next ada blowjob-blowjob ya seperti namanya mungkin kalian banyak yang enggak tahu blowjob itu adalah Nyepong jadi titik itu di dikulum itu dikulum dikulumnya Assalamualaikum semuanya anjay next ada bondage bondage tuh ya seperti BDSM ini adalah kayak ya tapi versi b-nya doang jadi ada lebih adalah bondage itu adalah genre kekerasan ya ini gua kurang lebih tahu kurang tahu lebih spesifikasinya gimana tapi yang gua dapet tuh mundus tuh anime yang dimana ceweknya tuh diikat-ikat gitu cuy dengan cara kekerasan dan ya ada aja gitu orang yang fetish dengan kekerasan ya ya kurang lebih sih gitu next ada komedi ya namanya komedi gue juga agak terlalu suka komedi karena ya hentai-hentai itu kalau ditambahin komedi kan eh kurang gimana ya masa lu pas di ewek ketawanya hahaha ada orang gitu pas di ewek karena komedi gennya ketawa juga ngerti juga tapi ya kurang suka lah ya kalau di ewek yang desaku next ada krimpai ini mungkin banyak yang enggak tahu tapi krimpai itu adalah krimpai ya krimpai adalah genre dimana ngecerotnya itu dalam cuy atau keluar di dalam no kondom mau apa jadi kayak ya ikoniknya anime-anime hentai yang dimana dia pas keluar cerut bajunya itu kayak susu krim gitu lu ngerti gasnya keluar kayak gitu tuh lu ketiga maksud gua ya pokoknya yang gitulah juga tuh yang keluarnya banyak bet yang enggak masuk di akal gitu yang keluar cerut pokoknya intinya gitu yang tinggal cerot dalam Oke next ada dark skin terseks dark skin seperti namanya adalah kulit hitam dan ya ini bukan rahasis atau gimana cuman tapi di dark skin juga lumayan salah satu favorit gua sih karena udah skin versi anime itu sangat-sangat menggoda sekali cuy next ada Delf 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 ya Delf Delf adalah kebalikan dari limit dari milf kayak itu adalah Diftu om-om Oke dan milf ya tante-tante gitu cuy next lagi next ada elf elf tuh kayak ya eh kayak makhluk Yunani eh mitologi ya pokoknya Elf sampai ngerti Elf siang kupinya panjang tuh seperti peri-peri ya gua nggak ngerti itu makhluk mitologi juga tuh gimana cuman ya you know lah pasti semua taulah Elf gimana next ada exhibitionis 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 ya gitu dah next video nis asus ya pokoknya itu adalah artinya pamer tubuh jadi yang kayaknya orang-orang yang cewek memerin tubuhnya atau cowok yang spek segala macam sepertinya sih seperti itu yang gua dapat ya gitu itu pamer tubuh dan pas jewek nangis enggak ketagihan di di Nekopoi mana ada yang nangis ketagihan cuy dan next 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 lanjut gitu oke next ada genre velatio velatio ini gua juga nggak ngerti artinya apa jadi saya mungkin kalian ngerti silahkan komen di bawah cuy next lagi ada film next ada genre female monster ya jadi film monster itu seperti namanya adalah cewek yang monster jadi ceweknya yang lebih ganas jadi ini bukan cowok ngewek cewek jadi ini adalah cewek ngewek cowok ya ini di Nekopoi banyak sih yang gendri gendri gini yang ceweknya lebih ganas lah maksudnya yang ya ya nonton aja sendiri dah kalau ngerti next ada Vendom 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 ya itu dah ini juga gua nggak ngerti jadi mungkin kalian ngerti komen di bawah cuy next ada food job food job adalah dimana genrenya di salah satu genre ada menghisap kaki dan ya mungkin banyak orang orang yang fetish kepada kaki ya apalagi kaki cewek tuh gua sedikit fetish kesono sih karena ya seksi seksi gimana gitu next next ada gendri force force ya gendri force ini lagi ngeri tertutup seperti namanya gue juga ngerti spesifikasinya gimana dan gue juga pernah nonton gendri force karena ya itu dah next ada gendri yang sangat-sangat unik nih cuy jadi genre yang bernama futanari futanari ini ini banyak orang yang nggak ngerti tapi futanari ini eh adalah maksudnya karakter dengan dua kelamin jadi ini sangat-sangat unik ini karena ya nggak semua ada gininya gitu maksudnya ya gitu dah jadi maksud karakter dengan dua kelamin nih maksudnya dia punya tete dan dia punya titiknya lengkap dah tuh hahaha gue juga dengar tiga mana tapi adalah anime yang gitu kan tonton sendiri aja next ada geng geng-geng seperti namanya sampai nggak tahu sih geng beng-geng-geng-geng itulah dirame-rame ya udah next itu adalah genre scary sampai enggak suka gore gore enggak merah bukan ya gue itu adalah dari namanya adalah penyiksaan jadi kayak mungkin di ewe dulu terus disiksa dipotong tangannya ya ada ya ada yang itu ada-ada kalian nonton sendiri lah gua kurang suka sih kalian pasti suka ya next ada legendre harem ya seperti namanya harem nih adalah yang ngewek tuh enggak cuman satu orang gak cuman ngewek pacarnya doang yaitu ngewek banyak orang cuy ada yang di ada yang satu kelas satu rumah ya pokoknya ngeweknya enggak cuman satu orang ya gitu lah cuy next ada hostwife hostwife nih adalah seperti namanya hostwife jadi istri eh pasangan rumah hostwife ya pokoknya orang kayak rumah gitulah cuy jadi kayak ibu-ibu rumahan gitu yang di ewek ya yang di netanari eh kalian suka lah intinya eh enggak jangan kasihan semua yang kayak ceritanya tuh ayahnya pergi terus tiba-tiba om dateng enggak siap kayak Naruto ntar dia mati terus Aikage dateng Hinata kan sendirian di ewek dan mereka terus ada humilization humilization ini adalah ngewek yang goreng hati nih bener apa kagak cuman yang gua dapat tuh penghinaan cuy jadi dimana lu kayak dihina-hina satu kelas lu di ewek di foto mungkin ya gua ngerti juga ya intinya kayak gitu kayaknya gua ngerti juga dan next ada hypnotize ya semuanya adalah hypnotist jadi ini anime ya kayak jarang gitu jarang ditemuin yang gede-gede hypnotize walaupun kalian lihat ke anime hypnotize tuh ya udah digenderin hypnotize juga semuanya ada genre hypnotize nya doang cuy pasti kecampur-campur dan ya ada sih beberapa anime yang bener-bener hypnotize doang yang kayak udah gua rekomendasiin di salah satu video gua makanya nonton nah nonton ada itu yang dia ngewek satu kelas karena ada satu benda kutukan dan ya kalau emang dia ngaktifin benda itu dia bisa mengendalikan semua pikiran orang ya ada cuy yang itu gua pernah rekomendasiin di video ya nggak tahu jadi sendiri aja cuy ya next ada inces inces nih adalah gede gak gua ngerti sih inces di gimana tapi ya yang gua temuin di research adalah hubungan darah mungkin kandung dan kandung adik kakak Bandung enggak agak ngerti juga tapi gua kira cinces nih princes anjur memang salah ya saya akan komen dibawah cuy dan next ada intro krular intro interkrural yaitu gua juga ngerti juga ya ini artinya juga gua belum dapat dan nggak ngerti mungkin kalian kalian yang ngerti silahkan bagi powosan kalian di kolom komentar bawah cuy next ada lektesiesien 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 ini adalah genre dimana genre di salah satu sini adalah pengeluaran susu jadi ya kan mungkin pernah banyak yang nonton leko po ini kayak pas jiwek pas ngecrut tuh sama-sama yang ngecrut dan yang ngecrut susunya gitu itu ngerti kasih yang suka yang susunya tiba-tiba keluar banyak Nah itu gue ngerti sini anime gimana maksudnya cuman ya gitu pengeluaran susu Oke next tonton aja dah next ada loli ya sampai nggak ngerti loli sih ya gua pribadi gak suka loli karena gua lebih milf buat milf kalian tim apa komen di bawah cuy dan ini ada next ada mate mate itu adalah seperti namanya pembantu Mungkin yang mau pembantu di rumah yang agak seperti itulah dan next ada male monster male monster adalah yang dari mana cowok yang ganas tadi ada female monster sekarang male monster kebalikannya cuy jadi cowoknya yang lebih ganas daripada ceweknya next ada masturbation yang masih terlalu biasanya seperti namanya masturbasi itu kayak coli dan atau comek kawan seperti ini gitu udah next ada megane ya megane adalah gede salah satu genre favorit gua karena ya megane adalah kacamata cuy sampai enggak suka sih dan menurut gue pribadi nih kalau emang megane itu bener-bener nambah demik gitu cantiknya Cik kalau menurut gua kalau menurut kalian gimana komen di bawah lagi komen aja dah terserah next ada milf ya genre favorit gua nih tante-tante ya jadi milf adalah kebalikan dari di div yang seperti udah gue bilang tadi dan milf adalah artinya tante-tante cuy dan ya seperti ngobilang lu tim berfata atau tim loli silahkan komen di bawah coy next ada main main kontrol main kontrol ya jadi ya seperti artinya adalah pengendali pikiran next ada monster ya ini nggak ngerti monster gimana tapi ya di Nekopo itu ada tuh genre yang bener-bener monster gitu cuy yang dia ngewek ama monster bayangin gak yang titiknya tuh gede but asli gak bohong kayak cacing dengan Alaska cuy gedenya ini udah gak masuk akal sih dan ya itulah nggak usahkan Nekopo yang enggak masuk akal tapi gua suka gende monster sih karena menjijikan next ada genre favorit beter favorit kalian nih pasti ya kan ngaku oleh itu adalah genre neton tari cuy neto tari neto tari neto nari neto tari cuy jadi ini sendiri favorit kalian yang dimana genre diselingkuhin ya mau misalnya istri lu yang dididiri orang lain istrinya dididiri orang lain kayak lu diikat di pohon terus istri lu di ewek depan mata lu bayangin enggak tuh ayu loh pasti kalian suka kan bener ini ya next ada genre nurse nurse seperti ya seperti namanya adalah perawat cuy perawat suster lah suster susternya enggak enggak suster ngeset ya enggak bukannya bisa ngomong apaan lain next ada old man old man seperti namanya ya pria tua eh old man ya pria tua kalau old girl pria nampau aja udah komen pria tua atau kakek-kakek lah ya gitu dah next ada oneshan oneshan tuh kakak gue ngerti Oneshan ama Oneshan tuh bedanya apa mungkin Oneshan kakak perempuan Oneshan kakak laki-laki aku kurang ngerti sih antara gitu yang yang penting Oneshan tuh yang artinya kakak cuy oke next next ini oral ada genre oral oral tuh yang gua tulis ngewe di mulut maksudnya apa aja sama aja kayak nyepong nyentuh mungkin keluar di mulut gua juga ngerti kan komen di bawah yang ngerti next ada genre favorit gua namanya payzuri apa jadi adalah gimana titik lu di jebit di cte titik di jebit di cte itu sangat-sangat wuuh tepat ya ya tapi tapi ini jumlah cukup berlaku cuman untuk ttgd yang tepos minggir dulu bos anjoy next next ada genre pantyhose pantyhose nih gua nggak ngerti juga artinya apa kan komen aja di bawah yang ngerti next ada genet prekenan 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 ya itu dah itu adalah genre gimana artinya seperti sama seperti adinya hamil gua ngerti hamil tuh masih boleh ngewek ya sih ya gue ngerti gue pernah ngambil nanya orang juga ya pokoknya yang terinya hamil next ada genre rep rep itu adalah genre dimana ada pemerkosaan jadi kayak dipaksa gitu cuy ya gua kurang suka sih kalau dipaksa-paksa karena ngewek itu harus sama-sama dengan cinta gitu jangan mendahului nafsu anjoy next ada genre romans romans adalah ya seperti namanya adalah romantik dan ini kurang suka juga sih sebenarnya genre ini ini karena ya kalau ngewek kalau emang hentai itu ya udah hentai aja kalau emang romantis kalau emang anime-anime romantis tuh nggak cocok gitu next ada schoolgirl ya seperti namanya adalah schoolgirl ya jadi adalah cewek-cewek sekolah jadi ya mungkin ini sangat-sangat gua suka juga karena ya inilah uniform form Jepang menambah demik gitu hehehe ya next next ada generasi bari ya ini nggak ngerti juga apa tapi ya komen di bawah yang ngerti next ada gerai favorit gua itulah sota ini kebalikan loli ya kan tapi loli versi cewek dan sota versi cowok jadi cowok kecil gitu cuy ya jadinya gitu cuy next ada genre stocking ya stocking itu adalah seperti namanya stocking itu kayak kaos kaki tapi sampai paha dan dia transparan cuy ya siapa yang enggak suka sini juga sedikit menambah demik pasti kalian suka juga next-next ada skubus nah seperti namanya adalah devil gitu jadi yang kayak sosok iblis gitu tapi dalam bentuk wanita cantik dan ia masuk-masuk mimpi orang katanya segitu dan ya ini cuman udah dineko Nekopoi ya kalau pasti mimpi remang-remang ikan gelap kentot hahaha enggak punya monster pohon next and next ada generasi supernatural ya seperti namanya ini kayak memiliki kuatan gitu ya gitu dah next ada gerai swimsuit 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 ya itu dah ini sebenarnya namanya adalah baju renang ya jadi mungkin kalian nggak ngerti ya jadi mungkin ada beberapa orang yang fetish sama baju renang juga karena ya udah sangat nambah demik juga sih baju renang di Nekopoi Nekopoi ini orang fetish ama kain kafan aja ada apalagi baju renang doang pasti ada C ya udah next-next ada generate tentakel sih jadi ya seperti namanya adalah tentakel kayak Squidward anjing jadi jadi anime ini juga di Nekopoi juga banyak yang gendeng-gendeng tentakel yang nggak jelas gitu cuy tiba-tiba ada tentakel dan ya tonton sendiri dah terlalu kuning kalau gue kestau udah next ada generate trisome 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 ya gendetrisome ini adalah genre dimana ngewek bertiga jujuan ya ini enggak sedikit nggak ngerti sih nah pokoknya intinya ngewek bertiga ya itu dah next ada transeksual ini juga gua nggak ngerti sama sekali artinya karena udah reset sekarang sini dan gak nemu arti yang pas gitu ya kalau ngerti next komen di bawah next ada bagian dari sundere ya seperti namanya sundere itu kayak malu-malu gitu Cuy tapi ngewek seneng gitu inilah kayak eh pemalu-malu ya gitu dah masa nggak ngerti sih ya udah next ada generi uncensored ya jadi uncensored nih kayak ya uncensored gitu ya nggak disensor karena Nekopoi juga rata-rata sensor semua di bagian Meki dan titiknya ayuno lah masa nggak ngerti Nekopoi sih dan ya uncensored sensor ini menambah demik sedikit lah karena nyaga disensor gitu ya apalagi tuh next ada vanila vanila tuh kayak gendet berkulit putih berkulit cerah gitu gua nggak ngerti juga ini bener apa kagak cuman asumsi gua ya udah next next ada gd virgin virgin itu adalah gd perawan juga masih belum dinodai coy ya udah next gini favorit kalian lagi yaitu lah yaoi Oh ya pasti kalian suka dah yaoi adalah gd gd dimana ya cowok sama cowok atau bisa dibilang gay seperti BNP anime favorit kalian semua coy ngaku gak kalian aja aku aku gak ada next ada gd yuri ya gd yuri hampir sama seperti yaoi ya tapi yuri tuh pasti cewek ama cewek dan ya mungkin dinecopoi nggak ada kali ya nggak ada genre yuri gd yui adalah beberapa ntar lah gue buat kau rekomendasinya kalau kalian setuju komen di bawah ini sangat-sangat aduh langkah sih jenis yang bener-bener yuri doang ya kalau kalian cari di yuri aja pasti nggak bakal dapat kayaknya ada sih cuman berapa doang ya oke ya mungkin sekian dulu videonya ya gimana rekomendasi-rekomendasi gua ember rekomendasi saya ingin ring-ring gua dan nih seperti yang yang gua bilang tadi ini cuman ada beberapa yang cuman kayak pendapat gua doang dan mungkin ada beberapa banyak sih yang gua tahu mungkin ada lima atau enam ya kalian hitung sendiri dan mungkin kalian ada yang lebih tahu dari gua silahkan komen di bawah atau mungkin gua ada salah kata nombang ini bukan ini tapi ini satu komen juga di bawah yang penting komen eh maaf maaf ya maaf ya penting komen aja di bawah cuy dan ya ah mungkin sekian dulu videonya aku capek ya jadi ya seperti yang gue ingetin tadi jangan lupa tonton video gue yang coba nge-review makanan dan nilai itu gua gimana-mana bagusnya dan jangan lupa eh like comment share and subscribe di video ini yang penting sih komen sih asli ama share ke temen-temen kalian dan juga ya mungkin kalian ada kayak eh bagusnya gua buat video apa kedepannya silahkan request di bawah dan ya mungkin sekian dulu video kali ini gua Leon aka online kun online kun leon aka Leon nama channelnya bakalan gua ganti cuma belum tahu apa ya antarlah jadi jadi gua mampu itu mundur diri terima kasih telah nonton dan bye bye yo I watch you walk away cause I didn't think you leave I thought that you knew that you mean everything to me I know we get mad and we gonna blow steam but now you're gone I only see you in my dreams don't know what to do cause lately I'm in a comparison